Urib kita lakon, lakon kita ribet, hidup adalah cerita, cerita itu adalah sesuatu yang harus kita kerjakan, ribet itu apa ya, riwoh, jadi kita harus berani menghadapi keriwohan ini dengan hidup segala-galanya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kalau di sini itu, gajinya kalau tanggapan lumayan. Di sini kan bisa istirahat. Bisa istirahat, ya nggak harus sampai di jalan. Kecuali-jalan seperti itu, ngamen. Naiknya kereta istilahnya wadusan itu, naik di lokomotif itu. Kalau nggak sedang main, ngamen, keliling ke Klaten, kemana gitu? Ya, Klaten, Banyumas, Keroja, Cilacap. Ya nggak, men, di pinggir jalan. Tuku-tuku itu. Waktu itu sudah punya anak yang tadi dibilang. Enam. Enam anak itu. Saya hebat kok. Gimana, gimana, gimana itu? Gimana ceritanya? Itu kan pasti murad marit ya, zaman-zaman itu. Wah iya. Jadi anak saya itu yang ikut saya itu lima. Kakak saya anaknya tiga. Ibu saya. Ya itu tadi saya di Banyumas, di Ketoprak Karya Budaya, tempatnya Mbah Dulcalang itu. Menawarkan, saya bisa ngelukis. Oke. Lukis. Ya, jadi buat reklama. Baliu. Baliu. Itu ngelukisnya pakai apa? Apa? Apa deh? Dam. Oh. Pertama kali dam, kedua terus beli alat pantograf di sekatennya. Itu yang benciplek. Itu yang dulu untuk gambar bangunan. Karena sudah ditembak pakai, kalau dulu itu. Pakai itu. Ini, pokoknya ini ujung paku sudah sesuai garis itu. Nah ini nah ini otomatis pensil ini. Ini ikut seperti ini sudah persis. Ya pokoknya buruk. Itu saya. Nanti saya kurang. Kurang. Pak. Pusing kurang serem sedih. Serem. Nyeram kayak bingung. Itu kadang-kadang kasih uang. Terus kalau mau pulang tengok anak sama ibu. Kasih beras 30 kilo. Aku enak balik ngomong ya. Ini. Terus. Apa yang diminta bosnya saya kerjakan. Hmm. Waktu dulu itu dia pernah. Meminta. Apa. Hantu. Tapi kata main kendang ini. Saya tak buatkan itu. Karena saya bedanya di situ. Pakai triprek gitu. Tapi kita latihan sama pengendangnya. Oh. Dibuat ngejut dulu seneng. Sekarang. 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 Gampang. Apa. Ini aku numpah kereta. Tengah kental. Beras. Tengah kental. Ya. Jadi. Pulang itu. Pulang itu. Karena anak saya udah sekolah. Jangan kayak saya. Tidak selesai sekolah. Karena nggak pepet situasi. Iya. Dulu aja pernah. Ibu itu buat makanan di. Distorkan di SMP3 kan dekat. Dari pajak sana SMP3. Ibu istrinya. Ibu saya. Oh ibunya pak deh. Ibu saya. Ya. Pokoknya apa yang bisa dikerjakan lah. Berarti kapan kira-kira mulai berubah gitu. Kapan satu saya pulang. Di lapan satu. Iya. Pada saat itu sudah berubah ya. Situasinya atau masih. Saya udah sering di. Ajak lagi gitu kati. Jadi. Justru mulai yang incidental itu yang panggung. Yang tobong itu. Di. Minta tolong. Tolong sana pelawaknya. Baru pulang. Saya suruh ke prokerto. 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 Oh. Sakunya ya lumayan. Kalau bintang tamu gitu. Oh statusnya bintang tamu. Iya. Wih luar biasa. Naik tingkat lah. Istilahnya itu ya. Iya. Terpaksa lah. Bintang tamu kok terpaksa. Iya. Udah di. Udah ngantar. Depenya sering di. Jemput. Iya. Diberitahu. Susu. Kalau dekat aja kan bisa ngelajun. Iya. Solo. Itu yang sering. Gabungan integrasi abri itu. Biasa. Iya. Iya. Ya pokoknya muter lah. Yang penting tetap semangat. Iya. Karena kalau orang saya itu mengatakan. Urib. Urib. Iya. Harus hidup segala-galanya ya. Iya. Lelakon gue. Urib ke lelakon. Lelakon gue ribet. Hidup adalah cerita. Cerita itu ada. Sesuatu yang harus kita kerjakan. Iya. Ribet itu apa ya. Riwoh. Riwoh. Jadi kita harus berani menghadapi keriwohan ini. Dengan hidup segala-galanya. Hidup segala-galanya. Iya. Sepenuh-penuh. Iya. Nah terus. Pade. Berarti sudah berapa puluh tahun di dunia panggung ya. Berarti sudah. Ya dari 68. 68 sampai sekarang sudah. Puluhan lah. Iya. Berapa ya. 68 ke 2004. 2024 berapa. Saya pulangnya kan 81. Tapi tetap di panggung. Tetap di panggung. Itu. Apa yang membuat Pade kok bisa setia. Ya. Di dunia panggung. Kan pasti. Ada pasang surutnya ya. Iya. Situasinya juga. Gak pernah ajak. Gitu ya. Ada tanggapan. Gak ada tanggapan. Bayarannya. Tentu seterusnya. Sekarang jadi. Kenangan manis ya. Kalau dulu kita. Waktu ngalaminya itu. Gak usah dirasakan aja deh. Pokoknya kita. Jalan gitu aja. Oh gitu. Iya. Ya. Kalau emang susah gimana. Gak bisa kita. Terus ngobrol. Kalau mau pulang ya. Pulang ada apa. Iya sih ya. Waktu itu kan masih di Pajeksan ya. Apa sudah. Pajeksan. Belum. 96. Gendah sini. 92. 96. Gendah sini. Itu. Itu yang. Paling. Parah itu ya. Waktu. Itu. Dulu kan. Diberitahu. Kalau tanahnya mau diminta. Yang di Pajeksan itu. Iya. Rasanya mau. Bunuh diri. Bunuh diri. Tapi takut mati. Ibu yang saya pikir itu. Ibu. Ini ibu. Nanti gimana. Gimana. Setelah saya bisa buat sini. Itu diberitahu itu. Saya juga masih takut. Kalau ibu. Shock. Tapi ibu. 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 Ya udah. Itu rumah. Rumah turun-temurun yang di Pajeksan. Iya. Ya. Mungkin. Sudah. Seratus tahunan. Enggak salah. Mungkin lebih dari. Dari Mbah saya kok. Oh. Karena. Jadi orang kepercayaan ya. Waktu itu ya. 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 Tapi memang itu. Banyak megersari di sana. Oh gitu. Itu masih. Apa ya. Sultan. Eh. Bukan itu punya keluarganya. Tuhan. Oh. Dulu yang punya Gusti Poro Kusuma itu wali kota pertama yang di Jogja. Pertama kali itu ya. Itu agak dekat Mbah saya itu. Hmm. Jadi kemana-mana ngawal Gusti Poro Kusuma itu. Apa yang Pak Deh lakukan ketika tanah itu mau diambil? Kan pasti. Ya. Yang waktu pertama kali ya bingung tanya kesana kesini. Waktu. Ya. Ya. Yang dulu gimana gimana terus diberitahu. Ya. Ya. Kalau bisa menek televisasi dibongkar biar kita minta tanahnya separuh. Hmm. Tapi kan impossible. Ya. Cuma itu diminta semua. Ya. Secara nggak langsung diminta semua. Ya. Yang itu satu URT kok. Masa desain saya. Jadi apa sekarang disana? Masih belum dibangun. Belum dibangun. Kemudian pindah kemari. Ya. Pindah sini dulu saya. Ibu masih disana. Anak-anak disana. Disini terus ya sambil jalan aja. Artinya ketoprak seni pertunjukan lawak kemudian bisa bikin Pak Deh tinggal disini. Ya. Ada kemungkinan hidup baru. Cuma sebenarnya yang penting itu manajemennya. Hmm. Karena kadang-kadang teman-teman itu udah pas sekarang ya habis sekarang. Habis itu udah dapet lagi. Udah pasti dapet setiap hari. Iya kan gitu kan. Padahal ceritanya bagus. Pernahanya full host. Wah lumayan. Oh. Kadang-kadang nggak ingat. Oh. Anaknya sekolah. Oh. 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 nomor tiga. Nomor satu nomor tiga ya. Yang waktu itu pulang. Ya gitu lah di pajak saya hidupnya. Enaknya di sana itu nggak pernah mati. Nggak pernah mati. Karena hidup terus ya suasana. Iya. Mau makan ini kali lima lioboro. Justru sekarang cuma yang susah. Iya ya. Iya ya. Dulu kali kelima. Kalau temu teman-teman itu kadang-kadang ya kalau masih di pajak saya keluar sampai pagi. Sekarang paling paling di utara Tetek Sepur itu. Kan masih ada angkering. Selatan ini selatan Tetek Sepur. Selatan Tetek Sepur. Pak D. Pak D kan kemudian masuk ke dunia lawak. Ya. Humor. Ya. Gitu ya. Dan. Pak D sempat cerita bahwa ketika main di Jogja. Pak D menggunakan humor-humor ataupun juga dagilan-dagilan yang dulu Pak D. Jawa Timur. Jawa Timuran. Waktu keliling tobong gitu. Gimana ceritanya Pak D. Apakah kok punya kesadaran itu untuk. Sedikit nih. Kalau di Jawa Timur itu istilahnya apa ya. Kangsen itu ya. Kangsen. Summon spell. Oke. A. B. C. D. E. F. G. Gitu. Tapi kalau di Jogja itu mengadalkan improvisasi. Memperdayakan properti yang ada satu misal dengan isu-isu yang hangat. Gitu. Waktu saya di sini sama Mas Dari Haji kita cepet. Tiktok. 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 Dianggap baru. Oh gitu. Iya. Diterima oleh publik sini. Iya. Dianggap baru. Tapi kalau di sana kita menggunakan yang improvisasi. Gaya di Jogja. Di Jogja. Oke. Kan di Jogja itu kadang-kadang kita menelanjaki diri sendiri. Iya. Gitu tau. Kalau di sana ABC itu harus tepat. Jadi beberapa pelawak itu kalau mengambil ini satu misal cerita mau lawaknya cerita Ibu Pertiwi itu satu sama yang lain masih sama. Hmm. Hmm. Udah ada Patronnya. Hmm. Kalau disini kadang-kadang keluar. Ya kalau menterennya kayak musik jazz lah. Keluar dulu nanti pulang lagi. Hihihi. Spontan. Ya. Itu yang sudah kan. Tapi dulu, kalau sekarang kan gak bisa Sekarang ada Youtube Terus cerita ketoprak Plesetan itu gimana Pak? Itu kan tahun 90-an ya? Ya, 90-an Jadi itu dulu Pencetusnya itu Adiknya Romo Bagongku Sejarso Romo Ngandungku Sejarso Gak tau beliau Cuman tau Buat ini Waktu itu Dahmarulan Dahmarulan Dudu Senapati Bukan, Dahmarulan Ambasadur Ambasadur Duta besar Oke Pertama kali Sumintan Raitan Tapi yang pertama kali Di desa Masjid Puspa Kesini itu Plesetannya Andi Andi Lumut Yang tadi ada fotonya Saya Mas Didi Itu kan waktu itu Mengambil Kesinian seluruh Indonesia Tapi bukan kesinian yang diangkat Jakarta Tapi Hosniang Jakarta Yang muter ke daerah-daerah Jadi Itu Romo Andung Cuman Saat ini Minak jingga ini sampean Eh Mas Didi Mas Didi minak jingga Gih mau Camarulan nih sampean Wah kaget Kan biarannya konvensional kan Mudah, cakep Tinggi gitu ya Terus Ceweknya Bu Yati Pesek Bu Yati Pesek Jadi Itu terus Berlanjut Waktu itu Kadang-kadang Yang disering itu Cuman Dipanggil itu Empat mungkin Kalau Ibu-ibun besar Bisa Kedoprak Tadi Kalau cuman Paket kecil itu Saya Mas Didi Bu Yati Pesek Sama Mas Idur Tari Yati Itu Itu kan Sudah mulai merambah Lawak Waktu kita sama Mas Didi Kita membuat Lawak lagu dan tari Lawak lagu dan tari Populer lah Waktu itu ya Tonton itu Ya Waktu itu kan Kita juga masih Masih muda kan Jadi Hidup sudah mulai lumayan Iyalah Jadi Sudah mulai Enggak bingung besok Yang mau di Tanak nasinya Siapa kan Enggak tahu Sudah bisa Alhamdulillah Sudah bisa Sudah berhenti ngamen Maksudnya itu Sudah Sudah ya Sudah ngamen Ngapain itu setelah Mulai rame job Mulai rame job Lukan waktu sini Job gak ada Kita tetap larinya Ke pangguk Ke tobong Ke tobong Oke Jadi kalau Sinulah rame pulang Masih simultan Tidak Tidak perbabak Artinya Ketoprak disini Iya Tobong Iya Tergantung Waktunya Tergantung waktunya Jadi Satu misalnya Pamit Diperbolehkan Sama bosnya Nggak 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 Tanggapan Bila nggak Tanggapan Nanti Dekawi Koncokur Apa duka Duka selama di dunia panggung Tadi kan suka Ya dukanya itu Makan Nggak ada Makanya kita buat sayur Yang bisa untuk Tiga hari Empat hari Itu Terus Kalau Nggak Dapat Uang makan Ya apa Yang kelihatannya Jual Manci pun Kita jual Selana Selana jual Satu pokoknya Nggak boleh jual Itu Jin Jangan itu Karena itu Sudah Pelikat itu Dijemur itu Sudah Kemersi kelahan Dipakai lagi Karena Jin itu Nggak Nggak Dicuci aja Keliatannya Sudah Waktu itu Ngetrenok Pokoknya Jin itu Sampai sekarang Masih punya Tiga Kebiasaan Lama Nggak dilupa Sejarah Sejarah Dulu saya Ngelawak itu Kan banyak Pelawak yang Pake gitar Saya sudah Beli keyboard Aku Beli keyboard Beli keyboard Itu padahal Lebih sanggih Yang lagi Alatnya Bukan yang main Kenapa Kok keyboard Apa Kan sesuatu Yang lain Oke Sesuatu Yang lain Kan biasa Gitar Tapi ini Kita pake Lain Sama yang lain Lagunya apa Ancin Melody Oh my love Ya Sudah itu Itu lagu wajib Lagu wajib Lalu ngikuti Apa Tren-ten lagu Anak-anak muda Kan sering Untuk pensi Gitu Kayak Five minutes Belajar Kebetulan Mas Daryosa itu Pinter Kayak Selu Nyanyinya Kita tinggal Yang main Maksud Intro Kodanya itu Patron disitu Gak bisa buat Intro Sendiri Sudah Sudah Gak cocok Sama yang hasil Gak apa-apa Yang penting Nanti beatnya Sesuai Lagunya itu aja Apa ada yang lain Banyak kok Ada lagunya John Lennon Apalah yang Kita Oh ini baru Kayak-kayak Sekarang itu kan Lagu-lagunya Anak-anak muda itu Apa Neman Terus Nemu Dulu kita Yang muda ya Ngambil itu Terus Kita Menerburi lagu-lagu Keturunan Jongwa Kan sering Diajak Tergantung acaranya Berarti ya Iya Kita belajar Menyesuaikan lagunya Ada yang menarik Ya ada Enggak dilihat orang Cuma makan Lumayan lah Ya Itu aja Yang punya Terima kasih Besok dibanggil lagi Padahal kita Ngangkatnya susah banget Tapi Kita Harus kita lewati Tanggapan Saya masih Enggak di pedes Pertama kali Tanggapan di Jogja Jadi State-nya itu Segini Anak-anaknya Duduk di Atas Kadang-kadang Jual es Termos Tinggi-tinggi Lewat depannya Ini main Tinggi-tinggi Tinggi-tinggi Tanggapan ini Jangan lupa Like Comment Share Dan subscribe Channel Bentara Budaya Serta Nyalakan lonceng Notifikasinya Terima kasih Terima kasih Terima kasih.